Dengan perkembangan zaman, wanita yang ingin cantik pun sangat mudah, hanya dengan makeup sudah cantik. Apalagi kini menjelang acara, nikahan, ulang tahun, atau acara apapun pasti tidak pernah absen yang namanya mua, make up artis. Dan pilihan mua pun beragam, sesuai keinginan hati dan tentunya sesuai dengan uang dimiliki. Mengingat, biaya untuk mua sendiri sangat mahal dan tentunya dengan hasil yang sangat memuaskan. Namun, bagaimana jika keluarga klien ikut campur dalam merias dan bahkan ada yang ngambil peralatan makeup? Inilah yang dialami mua pemilik akun TikTok at Ihabrihili Makeup, ia mengungkapkan pengalamannya yang kurang mengenakan antara dia dan pihak keluarga kliennya. Meski acara ini hanya acara ulang tahun, namun kesannya bikin miris. Awalnya Iha, merias kliennya di ruang tamu, sehingga banyak orang yang lalu lalang sehingga tidak fokus ke banyak orang. Namun bagi Iha, ada ibu-ibu yang mencurigakan meski awalnya biasa saja. Iha membawa tas yang lengkap dengan isinya produk makeup yang dimilikinya. Ibu-ibu itu awalnya hanya melirik dan melihat-lihat tas yang dibawa sama Iha, namun lama-lama Iha risih juga. Setelah tiga kali melirik ke tas makeupnya, ibu itu mulai menanyakan produk yang digunakan Iha. Namun, Iha hanya menjawab dengan brand yang dia bawa saja, sehingga konsentrasi Iha hilang karena adanya si ibu tersebut, sehingga ia berharap ibu itu segera pergi. Tak lama setelah pergi, ibu itu datang lagi dan membawa serta nenek yang berulang tahun dan langsung mengambil foundation di tas makeup Iha secara tiba-tiba. Iha spontan bertanya mengapa ibu mengambil foundationnya. Ibu pun menjawab, oh, cuma pakai sedikit doang, kok. Dengan mood yang sudah nggak bagus, Iha langsung mengambil foundation itu dari tangan si ibu. Tak sampai di situ, ternyata ibu-ibu tadi juga mengambil kuas dan palet eyeshadow tanpa izin. Lebih kagetnya lagi, saat Iha akan mengkontur hidung, kuas yang dipakai justru mengeluarkan warna pink. Meski sedikit emosi, Iha hanya bisa pasrah dan hanya menegur pelan ke ibu tersebut. Teguran tersebut justru ditanggapi sinis oleh ibu. Meski begitu, Iha tetap merias kliennya meski waktu yang dibutuhkan lebih lama dari biasanya. Iha berpesan untuk para klien agar menyediakan tempat sendiri untuk mua agar tidak terulang lagi kejadian seperti itu. UX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.